Sahabat belajar kita akan menentukan diskriminan Ini untuk matematika modul 12 unit yang terakhir di kelas 9 SMP Diskriminan dari sebuah bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C adalah D sama dengan B kuadrat min 4 AC B nya berasal dari sini A nya dari sini dan C nya dari sini Ini kelihatan terangkai tetapi ini adalah sebuah perkalian Fungsi diskriminan itu adalah untuk mengetahui jenis akar-akar persamaan kuadrat Kita dapat mengetahui jenis akar-akar persamaan kuadrat Jika D sama dengan 0 maka akar-akarnya kembar 2 angka atau 1 angka saja karena kembar Jika D diskriminan lebih besar dari 0 maka akarnya real bisa dihitung Jika D kurang dari 0 maka akarnya tidak real tidak ada akar dari persamaan kuadrat tersebut Mari kita lihat contoh berikut ini Coba akan hapus yang ini Nah kita lihat disini A nya adalah 1 B nya adalah 5 dan C nya adalah 6 Kita akan masukkan ke B Mininya 5 lalu A nya adalah 1 dan C nya adalah 6 Kita lihat ini merupakan perkaliannya bukan bilangan 416 Tapi merupakan perkalian Sekarang kita dapat melihat D disini ya diskriminannya 5 kuadrat itu adalah 25 Ya jadi disini saya akan ganti saja menjadi 25 ya Disini nilainya 25 Lalu 4 kali 1 kali 6 itu adalah 24 Nah disini 24 Maka 25 kurangi 24 itu adalah 1 Ya jadi D sama dengan 1 ya Disini saya akan tuliskan D sama dengan 1 Nah kita tinggal artikan disini Jadi D itu adalah lebih besar dari 0 Kenapa? Karena 1 Maka jenis akarnya adalah akar yang real Atau akarnya yang nyata Bisa dicari Ya kita dapat menerka bentuk ini Itu memiliki akar yang real Ya perkalian 6 Yang hasilnya jika di jumlah 5 itu adalah 2 dan 3 X plus 2 X plus 3 Maka akarnya adalah minus 2 dan minus 3 Ya jadi akarnya real karena diskriminannya sama dengan 1 Lebih besar dari 0 Bisa dicari Semoga contoh ini bermanfaat untuk kita Terima kasih sudah menanda Terima kasih sudah menonton